Oke, sahabat semuanya Ini dia kondisi cabai rawit Yang kemarin bunganya banyak sekali Teman-teman, setelah kita lakukan pengecoran Jekoh yang berbahan buah-buahan ya Yang dominan dia buah apel, anggur Nah, ternyata setelah kita kocorkan lagi kemarin dengan Kalium ya Dengan jekoh yang berbahan sabut kelapa Sepertinya cukup membantu Untuk pembesaran buah ya Nah, tapi bunganya ini masih tetap saja ya Masih banyak Tapi kalau buah kita lihat sih Lumayan membantu sih Nah, memang untuk kondisi daun ini sepertinya Ini gak sama sekali belum pernah juga Kita lakukan penyemprotan teman-teman Ini tanpa penyemprotan ini Sampai sekarang Dari awal tanam gak pernah dilakukan semprot Hama itu gak pernah Yang lainnya juga gak pernah disemprot Hanya dikocor saja Rutin dengan jakabah dan Ekoinjem Ini bunganya masih cukup banyak Cuma buahnya udah pendek nih Dengan sekali penyemprotan Eh, pengecoran ya Pengecoran dari Jeko kemarin Jeko yang Untuk pembesaran buah Kalium ya Lumayan membantu sih Tapi efek dari bunganya itu Memang tetap keluar nih Tetap banyak sekali keluar 12 kali panen nih Udah 12 kali panen Cuma lihat Ya, seperti ini aja Teman-teman kondisinya Kalau untuk buah Dengan pengocoran Ekoinjem Yang dengan sabut kelapa kemarin Cukup membantu ya Jadi kalau misalnya kita kocor lagi nanti Sepertinya Bunga-bunga yang baru ini pun Akan muncul lagi nih Akan Besar lagi nih Cukup kok Berarti masih Kita andalkan ya Masih tetap kita andalkan Modifikasi Jeko nya Jaka Bekoinjem nya Masih mampu kok Ya, dengan kata lain Kalau dibandingkan pun Dengan Apa istilahnya Dengan kimia teman-teman Kita jauh lebih untung Menggunakan organik ini Walaupun Kita bilang mungkin Produksinya tidak Berat begitu Terlalu Tinggi ya Karena biayanya murah Ya, hanya biaya Tenaga kerja saja Yang Perlu kita Tambah Nah, kalau bunga Masih oke semua nih Jadi yang perlu adalah Pembesaran buah tadi lagi Yang perlu Ditingkatkan lagi Nah, bunga masih tetap keluar nih Masih banyak Ini yang ke-12 kali Oh, udah 12 kali Nanti kalau misalnya panen Udah ke-13 ya Masih lumayan nih Bunga yang baru nih Yang beberapa sudah agak Keriting ya Oke Itu aja Sahabat semuanya Terkait dengan Cabai ya Cabai rawit Ini lokal Yang halus Yang kecil Dengan penggunaan Full Jakaba Dan Eco-enzyme saja Dan kita Lakukan juga Pengecoran Modifikasi Ceko Jakaba Eco-enzyme Nah, bunga masih banyak sekali Bunga baru Masih lumayan ini Masih layak dirawat Gitu ya Cuma memang Untuk Jekokaliumnya Ini perlu dosis tinggi nih Untuk Memperbesar buah ya Ya, bisa dibilang Kalau untuk Kupuk ya Sama sekali Tanpa modal nih Tanpa ada biaya Hanya Khusus dari Jakaba Dan Eco-enzyme saja Tidak ada kimia Satu Putir pun Tidak ada Cuma Pupuk kandang kemarin Kompos ya Kita tambah ini Hanya sekitar Berapa lah ya Satu genggam Satu batang Sebagai penambahnya saja Untuk dasarnya juga Tidak ada Ditanam begitu saja Ya, kalau dari segi Perhitungan biaya produksi Cukup murah Sebahkan sangat murah Cuma memang Salahan kita Tidak melakukan penyemprotan Hanya mengandalkan Eco-enzyme dan Jakaba saja nih Jadi mungkin Kekuatan Untuk Apa Daya tahan tubuhnya Serangan hama Juga yang jamur ya Itu mungkin agak lemah Nah memang sengaja Biar kita tahu nanti Sebatas mana ya Kemampuan dari Jakaba dan Eco-enzyme Kalaupun untuk Tanaman skala luas Kita lakukan Full Menggunakan itu ya Nah kalau untuk Memperpanjang Masa panennya Mungkin Harus kita Rawat benar-benar Dari segi Penyemprotannya Paling tidak ya Untuk menghindari Hamanya Juga Berupa jamur Dan sebagainya Kalau untuk bunga Masih banyak sekali Teman-teman Nah hanya Pembesaran buah Saja Oke Ya itu aja mungkin Sahabat semuanya Kalau menurut kita Ya dengan biaya Eh dengan Penggunaan dari Eco-enzyme Jakaba Menurut kita sih masih Layak lah ya Cuma kalau kita Mau modifikasi lagi Kita tambah dengan Kimia juga Oke Gak ada masalah Cuma kemarin Kita mau uji Coba saja nih Sebenarnya Mampu gak Paling tidak Sampai berproduksi Ini ternyata yang Ke 12 kali Bahkan nanti Kalau kita ini Lakukan pengutipan Mungkin Pemanenan Maksud saya Mungkin Sampai 15 Mungkin masih Sampai 15 kali Panen Kalau untuk Kimia 20-21 Sudah pernah Kita lakukan Tapi kalau ini Mungkin 15 Atau 16 Kali Panen Ya kita Lihat nanti Mudah-mudahan Masih bertahan Tapi kalau dari Perhitungan biaya Produksi tadi Memang jauh Kita lebih untung Menggunakan Organik Dengan catatan Organiknya kita Buat sendiri ya Jangan dibeli Kalau dibeli Tetap aja Teman-teman Karena organik Sekarang mahal Juga Ya kan Oke Ya itu aja mungkin Sahabat semuanya Terkait dengan Review Penggunaan Full Jakaba Dan Eko NG Untuk tenaman cabai Lokal Yang halus ya Oke Terima kasih Salam Maju-maju-maju